Ini konduktivitas, oke. Nanti konduktivitas akan saya bahas lebih rinci pada waktu kalian belajar tentang konsep perekaman ikan geli. Apalagi ini tentang jantungnya, jadi pemeriksaan. Oke, terus, terus, terus. Nah, ini. Nah, untuk pengajian kartiofaskuler. Ini hal berapa? Hal 5, ya. Oke, di pengajian kartiofaskuler, itu kita punya dua jantan nanti, ya. Data subyektif dengan data objektif. Data subyektif itu adalah data nanti kita bertanya kepada masjid. Nanti meliputi riwayat. Ini ada ya, riwayat masjid. Riwayat itu bukan riwayat dulu dia punya pacar berapa, istrinya berapa, bukan. Tapi riwayat penyakit yang dia punya. Terutama penyakit yang bisa menyebabkan ini. Atau penyakit-penyakit yang dia sudah dapat turunannya itu dia punya penyakit kini atau enggak? Atau dia hanya didapat pada saat ini? Jadi riwayat penyakit sangat kini. Itu yang ditanya. Kemudian yang kedua adalah riwayat penyakit terdahulu. Bisa saja, misalnya dia punya hipertensi, hipertensinya itu didapat karena dia punya penyakit pinjal sebelumnya. Berarti maksudnya kategorinya hipertensi apa? Hipertensi yang sekunder. Berarti yang seperti itu. Ini dilihat. Jadi banyakan tentang penyakit kronis. Atau yang berita, ini tadi sudah ya. Riwayat penyakit yang di dalam keluarga, ini tadi sudah ya. Kemudian riwayat penggunaan obat. Berarti kalau pasien tersebut dia punya penyakit, pasti dia tahu dia punya sakit apa masih ada obatnya. Nah, ini penting ditanya ya, riwayat penggunaan obat. Sama dia keterlangsung dia minum obat. Catat kalau misalnya pasien ini punya riwayat putus obat. Oke, itu yang penting. Nyakit jantung itu punya penyakit kronis ya. Dia kemudian dia bisa semakin lama, itu semakin memburuk kalau dia tidak di-triwayat. Jadi ditanyakan untuk riwayat nyakit saat ini terdahulu penggunaan obat. Maka dia putus obat, nanti terus berlangsung minum obat. Kalau dia berlangsung minum obat, ditanya obatnya itu dapetnya dari mana? Kalau misalnya dia belinya langsung di-ampunti, berarti kan dia tidak periksa ke fasilitas kesehatan. Kalau dia dapetnya itu kalau setiap dia ke klinik, kalau dia khusus kesehatan, berarti kan dia terus periksa. Clear ya yang ini ya? Oke, berikut. Tanyakan apakah punya gejala atau peluhan. Ini yang penting. Untuk gejala atau peluhan yang terjantung, ciri khas utamanya apa? Kalau kita menyedongkannya jantung, kira-kira apa yang akan terjadi? Sesak. Sesak nafas. Oke, sesak nafas. Sesak nafas ada dua. Sesak nafas karena paru, sama sesak nafas akibat jantung. Nah, berarti nanti sesak nafasnya kita cari seperti apa. Sesak pada pasien jantung itu mirip seperti, jadi pasien itu jadi dada sebenarnya tapi dibilang sesak. Bisa yang seperti itu. Jadi nanti kita pasien untuk menggabarkan sesaknya itu seperti apa. Ngerti ya? Oke, jadi seperti apa buku sesaknya? Nanti yang ke temannya. Nah, jadi tanya ya. Jadi yang pertama jadi dada atau tidak nyamanan. Sesaknya itu disalahkan memang dia sesak. Pasien gagal jantung jantungnya. Pasien gagal jantungnya kekurangan suplai oksigen. Besok ya kita ceritainya. Kekurangan suplai oksigen di dalam tubuh. Sehingga dia sesak. Nah, ini ya. Sehingga dia sesak. Nah, bedanya nanti sesaknya itu dia punya riwayat yang ke jantung sebelumnya. Kalau yang paru, dia punya riwayat paru. Jadi ditanya saja riwayat. Nah, kalau sudah tanya riwayat, maksudnya punya-punya jantung. Nah, berarti nanti kita tanya apakah ada sesak. Berarti kita sudah tahu sesaknya karena siapa. Gitu ya. Karena jantung. Bukan karena paru. Jelas ya ini ya. Oke, adanya riwayatnya atau tidak nyamanan. Tidak nyamanan ini tadi ya. Yang bisa yang sesak atau memang dia tidak nyaman pada waktu dia bernafas. Saya kalau misalnya tarik namus itu nggak bisa pol. Kalau dulu itu waktu saya muda itu saya tarik namus puas. Sekarang nggak sampai pol. Nah, itu cantik. Oh, gitu ya. Bumat usia. Nggak gitu. Itu sejak kapan? Itu ya yang ditanya itu sejak kapan. Nah, sebelumnya sesak juga nggak? Apakah seperti itu? Nah, itu yang ditanya. Itu namanya pengkajian yang subjektif. Dicari, itu namanya anamnase. Klir ya? Oke. Jadi, tidak nyamanannya. Yang dicari nanti adalah yang spesifik pada pasien jantung. Namanya amina pectoris. Nanti saya ingat-ingat saya kalau saya ingat-ingat namanya amina pectoris di penyakit jantung koroner. Itu bagian saya nanti, penyakit jantung koroner ya. Akut koronaris syndrome itu sama. Penyakit jantung koroner. Di Srip Nia, tugas saya nanti di akut CPKG. Ini sama penyakit matuk jantung. Penyakit matuk jantung itu biasanya ya. Kalau yang angkatan-angkatan sebelum itu ada tugas. Ada tugas. Karena ada kainannya ini. Kalau yang sekarang saya nggak kasihkan tugas. Karena saya tahu tugas kalian banyak. Tapi wajib kalian untuk melihat penyakit matuk jantung. Karena dia berbeda nanti. Suara jantungnya itu berbeda dengan yang lainnya. Suara matuk jantung itu dia spesifik selalu. Jadi kalau kalian nggak tahu tentang konsep penyakitnya, ya kalian nggak akan bisa bedakan. Nggak akan bisa bedakan. Jadi bedanya kalian dengan yang sebelumnya. Sebelumnya dia tahu tentang penyakit jantung, kalian nggak tahu. Memang kalian nggak ada tugas, jauhnya tugas. Tapi ya itu mereka tahu, kalian nggak tahu. Jadi tugas kalian juga selanjutnya. Cari tentang penyakit jantung. Karena nanti ada hubungan dengan suara jantung. Habis ini kita bicara tentang suara jantung. Suara jantung itu untuk penyakit jantung itu berbeda dengan suara yang lain. Kalian nggak ada. Jadi nanti wajib untuk mencari. Itu PR kalian satu. Yang penting kalian paham. Jadi nanti kalau ini suara bocor ini. Bocor satu. Yang lain, stikus-stikus itu nggak ada tahu. Kalian nggak tahu, tapi siang. Kemudian yang kedua, nyeri atau tidak nyamanan di daerah lain. Yang paling spesifik, kalau nyeri dada itu di pasien jantung, dia nyeri dada di sebelah kiri. Tempatnya siapa itu? Jantung. Dia nyeri dada di sebelah kiri. Jadi, aduh, nyeri dada. Kalau dia udah aduh-aduh, dia ditanya, Pak, yang nyeri sebelah mana? Jadi ditanya, nyeri sebelah mana? Sebab dia dada di sebelah kiri. Jangan gini. Aduh, aduh. Wah, Bapak pasti nyeri dada di sebelah kiri. Kita peralapun. Semayang. Saya nyeri, nyeri dada di buku pun. Tapi kalau perawat itu, dia harus bekerja berdasarkan data dan fakta. Bukan penyiar TV juga data dan fakta. Bukan. Pasti ditanya, Pak, nyeri. Nyeri, iya, setelah mana jarinya? Yang ini. Coba tunjukkan ke saya yang mana jarinya. Kalau dia tunjuk ke sini, terus gimana? Berarti spesifik? Enggak. Tidak spesifik di jantung. Tulis nyeri tidak spesifik di jantung. Jari dada tapi tidak spesifik di jantung. Paham, ya? Itu untuk membedakan nyeri jantung dengan jari dada yang lainnya. Paham, ya? Nanti ditulis pada waktu kalian pengajian. Tanya nanti. Nanti kan bermain peran sama temennya. Saya minta bermain peran sama temennya. Nanti ya itu tanyain nyeri yang seperti apa. Terus temennya mau gaya kayak gimana. Yang penting nanti dicari pertanyaannya adalah apakah nyeri dada sebelah kiri? Kalau dia nyeri dada sebelah kiri, yang ditanya adalah ciri khas berikutnya, biasanya dia menjauh ke lengan kiri dan ke atas. Nah, gitu ya. Jadi, itu yang dicari. Karinya dia menyebar ke mana? Biasanya ke lengan kiri sama ke lakang, ke atas. Agar memang dia kumpul di sini. Ada, nanti besok saya cerita. Pada waktu penyakit jantung koronel. Ada gambarnya nanti. Saya kasih lihat ke kalian. Tapi yang paling banyak itu ada yang nyeri dada sebelah kiri dan menjalan ke lengan kiri. Itu nanti yang ditanya. Leher, punggung, rangka. Ini ya, tadi ya. Jadi itu. Perut. Punggung juga. Yang pun juga penyakit kiri dipobrikan. Nanti ada di gambar saya nanti. Di penyakit jantung koronel. Jadi ini yang ditanya. Nyeri dada-nya sebelah mana? Ini Pak Pasien untuk menunjuk. Jangan dia suruh bicara. Oh, Pak. Pak. Pak Siena sisa. Pak Siena sisa. Sisa. Suruh tunjuk ada yang mana. Bapak bisa bantuan saya. Bapak-bantuan dia yang sebelah mana. Oke. Tunjuk. Bukan. Tunjuk. Tunjuk. Tunjuk ke daerah nyeri Bapak. Bukan saya yang disuruh tunjuk. Bukan. Ya. Setuju. Dia pasti nyuruh tunjuk. Udah gitu. Jadi jangan mengharapkan dia bicara. Udah tunjuknya sudah sepul. Jadi. Jangan. Ini. Pasien suruh-suruh bicara. Sesak nafas. Sudah tadi gambarnya sesak nafasnya. Membedakannya sudah. Ini gimana nih? Mau azar? Gak apa ya? Saya teruskan dulu ya. Nanti kalian shalatnya gimana? Nanti ganti-ganti. Shalatnya ya. Pada waktu ini ya. Oke. Udeh berkira sekarang. Udeh. Ini artinya. Bengkak. Nah. Udeh berkira. Ini ada kaitan dengan penyakit jaga-jangkuh. Pasien yang dikasihkan di kasus. Ada Udehnya gak? Ada. Kenapa dia ada Udehnya? Kalian udah cari belum? Kenapa dia ada Udehnya? Sudah cari belum? Sudah buat LV belum? Sudah. LVP-LVP udah buat belum? Kenapa dia Udeh? Udeh. Udeh mana? Karena ada. Betul. Belum kecairan. Tidak. Tidak. Perawatnya gak tahu. Terus perawatnya gak tahu. Asal-asal itu saya menanya siapa perawatnya? Memanya pasien. Bentak-bentak ya? Tadinya. Ini. Makanya kalian harus membuat LV. Kenapa? Karena kalian gak mungkin menjawab pasien. Kok bisa ya Pak? Ya tadinya bentak. Mana saya tahu. Nah berarti, oh pasien katinya tukar. Berarti. Karena adanya penumpukan cairan. Kenapa bisa menumpuk cairannya? Karena? Karena harus tahu. Berarti kan ada yang salah. Jadi bisa macam-macam. Bisa bawa pajang punya. Bisa isi volume-nya. Bisa volume jaraknya. Kalau pasien ini harus tahu kalau dia ujian perifet. Ada penambangan berat badan. Apakah dia penyakit pinjal? Penyakit pinjal juga ada. Apakah dia penyakit jantung? Penyakit jantung, tapi dia lupa apa saja yang dia ujian. Karena kalian akan menjurus nanti ke, bukan kita, saya gak ngajarin kalian ke diagnosis seperti dokter. Berarti nanti ke arah masalah atau diagnosis keperawatan, kalian mau ambil apa untuk yang udem pasien. Terus gak mau diselesaikan, biar keluarganya aja itu gak diselesaikan. Oh, gak bisa. Gak bisa. Itu masalah yang harus kita keselesaikan. Karena aku biarkan salah satu ciri. Gangguan dari jantung. Itu pasti ada gangguan. Nanti ada yang bukan gangguan dari jantung. Lalu kalian ngomongnya dari mana kalau misalnya tungguan jantung apa enggak? PR lagi. Dua PR-nya. UD ini disempatkan apa? Saya nanya besok. Karena besok kegara, gagal jantung. Gagal jantungnya punya UD. Ada lagi penyakit jantung yang lain yang punya UD. Ini berbeda antara gagal jantung dengan penyakit lain di jantung yang punya UD. Jelas. UD ada dua. Yang titik UD sama yang... Ada tiga, sorry. Titik UD, general UD, sama ada satu lagi UD lokal. Yang dicari nanti, UD pada pasien jantung itu cirinya yang mana? Dia akan berbeda dengan yang lain. UD perifer, yang ada di kaki, di kaki, di ekstremitas. Itu cirinya yang punya di jantung. Jadi UD perifer, penambahan berat badan. Kemudian distansi arturin karena membesaran pipa, hati, atau asites. Nah, ini untuk membedakan antara apakah dia dari gagal jantung atau bukan. Paham ya? Jadi UD dikaitkan dengan heart failure. Besok. Makanya LB heart failure itu penentukan ini. Berikutnya palpitasi. Jadi palpitasi itu seperti berdeguk, kencang. Bukan kalau misalnya lihat cowok ganteng, cewek cantik, langsung berduka. Itu lain lagi. Tapi itu palpitasi juga termasuk. Kalau ini dia berlangsung lama. Kalau lihat cowok ganteng atau cewek cantik, dia sebentar doang. Terus itu dia biasa. Jadi takikat dia ini biasanya ada hubungannya dengan penyakit jantung koronan atau lakuan nirama jantung. Jadi contohnya misalnya pasien-pasien dengan lakuan fisik jantung. Nah, itu palpitasi biasanya yang membuat. Ada yang dia sifatnya mengancam jiwa. Ada yang sifatnya dia memang respon dari penyakit. Jadi hati-hati dengan palpitasi. Jadi pertanyaannya adalah apakah sering bapak atau ibu terasa jantungnya berdeguk kencang. Tiba-tiba tanpa ada misalnya tiba-tiba saja berdeguk kencang dalam waktu lama. Tanpa ada penyebab. Kalau tadi kan ada penyebab. Kelelahan yang tidak biasa. Ciri lain, nyakit jantung itu dia tidak mampu berkontraksi. Jadi pasien jantung itu dia karena beban jantung yang tinggi dia tidak mampu berkontraksi. Atau karena beban jantung yang tinggi dia tidak mampu berkontraksi. Akibatnya pasien itu kelelahan. Kelelahan yang terjadi akibatkan sebuah oksigen dari seluruh tubuhnya dia berkurang. Maka jantungnya nggak bisa menguatkan maksimal. Jadi berikutnya pasiennya kelelahan. Jadi contoh biasanya. Biasanya contoh misalnya saya punya pasien di restri. Dia bilang, Miss, kenapa? Kalau berkontraksi itu saya tiga kali bolak-balik saya jabut. Terus sekarang, separuh reflek tadi saya nggak bisa padanya itu. Nah, baru dijelaskan. Emang ada apa yang berhubungannya sama jantung saya? Nah, ayo. Dari LP kalian jawabannya gimana? Sudah buat belum LP-nya. Ada hubungannya nggak dengan jantungnya? Bisa? Iya, bisa. Buat LP nggak? Buat. Nah, apa? Kenapa? Karena apa? Empat tadi. Atau fisiologi pun tidak tahu ya Allah. Karena apa? Intoleransi aktivitas. ATP turun, hipoksia. Karena apa? Hipoksia. Kelalahan. Hipoksia. Oke. Bisa, tapi nggak spesifik ke hipoksia. Boleh hipoksia. Betul. Dia kekurangan oksigen bisa. Dia kekurangan oksigen. Terus apa lagi? Kurangan oksigen, kenapa dia bisa kurang oksigen kira-kira? Karena kegagalan jantung kiri itu memompah. Betul. Karena kegagalan memompah jantung. Untuk bisa menghasilkan oksigen. Oksigen. Kan dia pakai oksigen untuk menghasilkan oksigen lagi. Ini oksigen yang dihasilkan tidak ada. Sehingga dia tidak bisa untuk mengambil atau membuat energi lagi. Sehingga dia nggak mengapa. Jadi yang dia pakai adalah metabolisme yang airun. Kalau yang jantung itu dia pakai metabolisme airun. Jadi dia pakai oksigen untuk bisa menghasilkan energi. Masihkan oksigen lagi. Ini metabolisme dia oksigennya sedikit. Sehingga metabolisme tidak maksimal terjadi. Akhirnya nggak ada energi. Karena nggak ada energi lagi yang dihasilkan. Oksigen juga sedikit. Sehingga terjadi kelelahan. Yaitu katuk visual ini. Ini peringatan ini HF, ACS, katuk jantung. Karena bocor katuknya, dia nggak bisa maksimal mengumumkan. Kalau bocor itu kan contoh misalnya balon. Kita tiuk balon. Kalau bocor, kira-kira maksimal nggak? Nggak. Kalau sampai gimana juga. Nah itu katuk jantung. Nanti bunyinya itu sama seperti bunyi bocor. Kalau misalnya pakai balon. Seperti itu. Tapi beda nanti yang ada di sini dengan pentetor. Kalau dia bocor itu beda. Oke. Lelah dan perasaan lelah luar biasa udah tersinggung. Tadi dia mayor, pemandang gitu. Kan malu di depan anak buahnya. Biasanya dia juga lelah di depan anak buahnya. Agak gitu ya. Selamat, selamat, selamat juga di depan anak buahnya. Gimana? Ya nggak? Jadi ada hubungannya ini nansi dengan emosi. Jadi suka marah-marah. Berikutnya pusing atau sinkop. Pusing yang pisang. Karena itu suplai oksidennya para perempuan jantungnya nggak maksimal, ya dia bisa pisang. Oke. Tanya aktivitas fisik termasuk olahraga, diet. Jadi ditanyakan, di rumah seperti apa, eliminasi juga seperti apa, ada tidaknya perubahan pola istirahat dengan tidur, ini ada hubungannya dengan sesak nafas. Pasir yang sesak nafas, ditanya, ya kalau tidur pakai bantal berapa? Kalau dia bantal rapi, susun 3, susun 4, ya kemungkinan dia memang sesak. Jadi dia nggak bisa tidur karena sesak. Perubahan pola seksualitas dan reproduksi, ya tapi jangan langsung ke depoin di depan listri, di depan anak-anak. Karena seksualitas seperti apa. Jangan akan dijawab, ya. Jadi kalau bisa, one-to-one ya kalau bertanya ini, kemudian lihat apakah pasiennya mau untuk belajar, untuk komunikasi. Terus berikutnya, stress, ya ini juga sudah. Sekarang pemeriksaan fisik. Jadi anak pesa, untuk yang subyektif, ini yang pemeriksaan fisik. Jadi yang disiapkan, stetoskop, menurut dipastikan di alatnya masing-masing ada stetoskop, kalian kalau stetoskop sendiri nggak? Ya, ini dipakai. Itu pasien masih tahu. Kalau stetoskop sendiri harusnya. Punya stetoskop sendiri kan? Punya. Kalau pernah dipakainya? Betul. Setuju. Baca kan? Tujuh, iya. Tidak pernah dipakai, ya. Oke, ini stifol mana lain-lain kan? Kalau misalnya kita bisa kensinya, kalau nggak juga nggak apa-apa, nanti ya, mengaris. Oke, yang pertama, ucapkan salam dan perkenalkan diri. Kemudian, kalau sudah perkenalkan diri, cekulang pasien atau identitas pasien, jangan sampai kita salah. Sudah kita periksa-periksa, ternyata pasiennya salah. Tanya tanggalan diri pasiennya. Kemudian pastikan dengan identitas pasiennya. Jelaskan pemeriksaan yang dilakukan, yang baru dijelaskan pemeriksaan. Yang benar pasien baru akan dijelaskan tujuannya. Jadi tujuannya pakai, nanti bisa melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan si pada kardio maskuler pada pasiennya. Cuci tangan, coba saya mau lihat cuci tangannya gimana. Angkat tangannya semua. Suci tangan. Berapa angkat? Nah. Siapa komandatnya? Mas, saya mas. Berisi mas. Turun. Suci tangan. Tuh, baik. Jangan lupa. Ayo. Yuk. Mau pakai gininya? Oh, nggak bisa. Oke. Cip, handi temannya. Awas, kalau lupa ya. Iya. Tidak, satu ini harungan mampu. Satu. 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 Tidak. Eh, dulu. Masih salah, teman-teman masih salah Salah-teman semua di atas Oke, siap Satu Dua Awas kalau salah Tiga 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 Oke Nanti cuci tangan beneran Cucu tangan beneran Oke Terus berikutnya Alat permintaan Pakai sport, pakai gel slap Masker Nanti kalau misalnya pasiennya Infective dan lain-lain Boleh pakai Google Atau pakai face mask Kemudian berikutnya Berikan preparasi klien Jadi tutup pintunya Tutup bordennya Jangan Mampikan lampunya Jadi Justru lampunya Dinyalain Kalau misalnya Sudah tutup pintu Kalau jendelanya itu Tidak bisa ada Lalu Itu gak apa-apa Dibuka Ini suatu Membuat kita untuk melihat Tapi izin pasiennya Jadi seperti itu Amati kondisi umum pasien Jadi Menamatkan kondisi umum pasien Sambil kita ngomong Jangan kita melihat pasien Jangan Yang takut pasiennya Jadi sambil kita bicara Dibuka apa rasanya Sambil kita lihat Apa yang dirasakan Jangan Lepas Apakah dia tidak nyaman Bapak namanya siapa Berarti Berarti kan dia sesak Itu sesak betulan Kalau dia Storik Boong Sesak bohongan Sesak bohongan Jadi nanti Dilihat saja Kemudian Pasiennya cemas Kudiatan Kalau kemudian dia Ternakutan Gak mau ngomong Diam Kemudian hitung IMP Pasien Bicara yang di mana Berat badan Dalam Tinggi badan Tinggi badan Oke Saya mau Kalau ini pakai Satuan Berat badan Dalam Kilogram Tinggi badan Dalam Bukan dua kali Tinggi badan Dalam Meter Kalau ada yang dua kali tinggi badan Dalam Meter Nanti kalau Ketemu saya Dikati Sudah di mana Bapak Brawijaya Dukat Siapa Yang Sudah 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 Amati Kulit pasien Mengamati kulit pasien Sambil Lihat Jadi Sambil Lihat Adanya warna Terutama pada Ekstrimitas Yang ketidak Mampu Pempa Jantung itu Akan bisa Membuat Dia Berutak Dingin Karena dia Tidak bisa Dapat Supply Oksigen Dia akan Pucat Pucat Dingin Di ekstrimitas Kemudian Berikutnya Periksa Dasar Kuku Pucosa Oral Sama Ini CRP Ada ya CRP Oh ada Di bawah Kemudian Pucosa Oral Dukti Kari Periksa Itu ada Dengan Simpulasi Kari Kari Ada Tidaknya Rambut Rontok Clothing Finger Clothing Finger Kemarin Ada Saya Belum Lihat Yang P3 Jadi Kemarin Ada Yang Dia Cerita Tentang Clothing Finger Direkt Satu Masalah Dia Cerita Di LBB Itu Ada Clothing Finger Clothing Finger Di Kukunya Dia Cepu Jadi Tebal Kukunya Cepu Kalau Ini Datar Yang Cepu Kayu Kecil Itu Dia Clothing Finger Jadi Penebalan Penebalan Kulit Di bawah Kuku Pasien Pasien Gagal Jantung Ini Dia Spesifik Seperti Pasien Dengan gangguan Katuk Jantung Dia Punya Spesifik Seperti Jadi Misalnya Dia Masih Katuk Bocor Anak-anak Biasanya Jadi Remaja Dia Pasti Dia Punya Ciri Seperti Terlalu Berikut Pemperatur Kulit Ada Tidak Dia Di Amoresis Lihat Pasien Berserina Atau Tidak Kemudian Bikir Bikin Pucat Pada Kulit Bikir Bukum Bosa Oral Sianosis Epimosis Kemudian Pucat Piting Udema Piting Udema Itu Tadi Yang Dia Menumpukan Cairan Itu Dia Makan Ditekan Dia Balik Lagi Ada Yang Dia Balik Dalam Hitung Tentu Jadi Kita Hitung Berapa Nanti Dia Balik Tapi Jangan Mencet Selama Lama Yang Pasien Jadi Ditekan Kemudian Dia Kita Biarkan Dia Membalik Dihitung Berapa Nanti Dia Membalik Paham Ya Tapi Lari Ditekan Kemudian Dilihat Berapa Nanti Balik Coba Lagi Di Ininya Masing Masing Ya Pencet Sebetar Jangan Lama Lama Ini Lihat Berapa Detik Langsung Satu Detik Gak Ada Masih Dengan Gangguan Sirkulasi Pada Jantung Itu Dia Balik Lama Ada Yang Dua Detik Diga Detik Dicatak Berapa Detik Dia Balik Bukan Lebih Dari Dua Detik 15 Detik Juga Lebih Dari Dua Detik Tapi Dicatak Berapa Detik Kalau Dia Semakin Lama Berarti Dia Ada Kemampuan Kumpanya Tusak Dari 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 Nomor 7 Pengukuran Tenggangan Dara Kemudian Penilaian Lagi Sudah Kemudian Ada Tidaknya Di Potensi Postural Pasien Pasien Tidak 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 Menit Kemudian Habis Itu Sebelum Pemeriksaan Tenganan Darah Dengan Nadi Kemudian Habis Itu Minta Pasien Untuk Langsung Berdiri Nanti Dilihat Apakah Pusing Atau Tidak Tunggu 1-3 Menit Kemudian Dia Pusing Palpasi Nadi Arteri Palpasi Nadinya Kemudian Lihat Benyut Nadinya Nah Itu Kualitas Jadi Yang Dicari Benyutnya Sama Kualitasnya Dia Bisa Menghentaknya Itu Dia Kekuatannya Berapa Ini Ada 0-4 Untuk Gambuannya Berikutnya Untuk Yang DPP Jadi Inspeksi Tekanan Pena Guglaris Paket Guglaris Sebenarnya Nanti Kalau Misalnya Bawa Penggali Silahkan Ini Nanti Nanti Diperiksa Pada Waktu Kalian Keperawatan Pasien Pasien Tengah Jantung Masuk Ruang Intensif Biasanya Dengan Ini Boleh Kalian Pakai Jadi Mengamati Benyut Di Vena Guglaris Pasien Itu Buka Nah Itu Dia Disininya Buka Jadi Vena Guglaris Posisikan Pasien Telentak Kepala Kepala Kepat Itu Maksudnya Ditinggikan Kurang Dari 30 Derajat Nah Kalau Ditinggikan 30 Derajat Biasanya Distensinya Hilang Tapi Kalau Dia Supaya Dia Melihat Dari 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 Nanti Dihitung Ada Dua Penggaris Yang Dipakai Ini Sejajar Dantung Kemudian Disini Tadi Nanti Disini Patokannya Ditaruh Sama Sama Yang Dijang Nah Normanya Apakah Distensi Vena Jelas Kalau Tepat Pasien Ditinggikan 45-90 Derajat Ini Menunjukkan Peningkatan Aptomal Pada UB Oke Berikutnya Inspeksi Dan Palpasi Jantung Nah Ini Yang Penting Jadi Inspeksi Palpasi Jantung Ada Area-area Jantung Disini Yang Harus Dilihat Ada Area Aorta Kemudian Pulmonal Ini Area Pulmonal Kemudian Ada Titik Er Nanti Dicari Titik Er Dan Yang Lain-lain Dicari Posisikan Pasien Pelentang Dengan Kepala Dipinggikan Sedikit Pasien Jantung Itu Ada Yang Dia Bisa Supaya Ada Yang Dia Sesak Jangan Karena Kita Perlu Untuk Pemeriksaan Pasien Dibiarkan Supaya Sesak Nampas Bisa Dia Kehabisan Nampas Gara-gara Kita Pemeriksaan Jadi Pastikan Posisi Pasien Caman Dulu Dia Tidak Sesak Itu Dimana Kalau Dia Perlu Sampai Holder Gak Apa Yang Tanya Karena Pasien Kesulitan Bernapas Sik Tapa Pertemuan Ini Harus Kesupan Itu Jari-jari Ya Tidak Boleh Jadi Biarkan Pasien Itu Dia Nyamannya Sedimana Oke Ada Yang Pasien Gagal Jantung Itu Gak Gini Yang Itu Gak Bisa Dia Maksudnya Begini Guntung Gitu Sambil Gitu Dari Belakang Kalau Bisa Ya Sudah Ya Nah Ini Yang Area Telentang Ini Yang Saya Dilang Tadi Telentang Ini Sesuaikan Saja Bahasanya Sesak Atau Tidak Dengan Kepala Sedikit Sedikit Orang Obesitas Tidak Kalau Kelihatan Berarti Dengkuan Jantung Berikut Denyut Apikal Langsung Aja Ditekan Denyut Apikal Yang Nilai Kualitasnya Kemudian Berikutnya Auskultasi Jantung Jadi Inspeksi Alpasi Sudah Kita Lakukan Sekarang Adalah Auskultasi Untuk Auskultasi Statoskopnya Pakai Statoskopnya Yang Mana Dia Pratma Ombel Dulu Baru Pel Kalau Yang Jantung Jadi Lihat Lembang Jantung Ini Lembang Jantung Kemudian Ditempatkan Lang Kemudian Auskultasi Apex Jantung Satu Menit Tadi Apikal Bunyinya Lagi 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 Dijendatan Satu Tali Amati Bunyi Jantung Normalnya Seperti Apa Bunyi Apex Dengan Bunyi Mitral Berbeda Kalau Dia Bocor Masalah Kacut Bocor Bocor Bicral 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 Lamp Oke Oke Kemudian Pastikan Yang Didekan Bunyi Normal Dulu Dengarkan Bunyi Jantung Temennya Dulu Jangan Langsung Cus Yang Anormal Dengarkan Bunyinya Seperti Apa Sampai 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 Itu nanti ada yang namanya S3 dengan S4 Nah yang disebut dengan bunyi S3 dengan bunyi S4 Kalau ini kan ada S1 ya Blub-dub Blub-dub Nanti ada yang sistol dengan diastol Jadi dia pas kontraksi Pas kira relaksasi Makanya dubnya itu dia agak panjang Berarti dia perlu pelanjut Nanti perhatikan Ada yang namanya suara jantung S3 Jadi suara jantung S3 ini ada tambahan Yang ini diantara Jadi nanti dia ada diantara Penirukan suara abnormal dari jantung S3 Jadi pertemuan normal pada anak-anak Nah ini di area tricuspid Nah ini di area tricuspid Kalau pasiennya telun-tang itu dia lebih sederhan lagi Dia ada di lateral pilih Yang S4 juga sama Jadi S3, S4 Biasanya S3 itu Setelah S2 Punya S2 dia ada di S3 Kalau S4 itu dia sebelum yang S1 Itu yang S4 Kalau yang murmur Dia bunyinya seperti murmur Itu nanti dengerin sendiri ya Suaranya itu nanti ya Yang friccentral itu dia seperti suara jantung S3 Jadi ini pada masing-masing peritarditis, miomarditis Itu dia suaranya ini yang friccentral Kalau misalnya bisa nanti di rumah ya Ini rambut itu dekat peningan Nah ini gangguan yang lain ada sekutung ya Sekutung ini seperti batu-batu Kalau sekutungnya dia merah muda Berarti memang ada gatuan pada jantung nanti ya Gangguan jantung kan ada gagal jantung juga ya Itu kalau dia udah paru ya Ini biasanya disertai batu dengan sekutung Sekutungnya ini cirinya Yang merah muda ya Batu ya Krekos itu dia Krekos itu bunyi cairan yang banyak Krekos ya Wizi ya Kalau wizi ini kalau suara paru ya bunyi yang mengi ya Jadi mungkin nanti spesifik di pemeriksaan paru ya Di pemeriksaan paru ya Bunyinya spesifik antara inspirasi dengan Inspirasi dia berbeda Ya Dia mengeluarkan waktu ekspirasi Ya Oke Bisa seseorang yang reputasi Pertanyaan seseorang Yang sudah dibahas Semarin ya Kira-kira apa yang teman jirinya Berdasarkan kita Ada sesak nafas Sesak nafasnya berarti perlu dipastikan ke pasiennya Sesak nafas yang mana Itu kan ya tadi ya Terus apa lagi Edema Ada Udeh Ya Itu pastikan Udehnya yang mana Semua istimewa saja Angka mukanya juga Udeh Tangan Atau putihnya juga Udeh Itu juga perlu dipastikan Nah ini pasien gagal jantung atau bukan Kalau masin gagal jantung seperti apa Udehnya Terus berikutnya Udah lelah Udah lelah Di pasiennya cirinya pas Udah-udah lelah Ini baru aja Seperti ini Terus apa lagi Hipertensi Hipertensi Ada riwayat Hipertensi Pasien hipertensi yang biasanya Hipertensi Nah berarti gimana Setelah provisinya berarti Dia tidak mampu untuk memompat Ya Biasanya dia kompannya tinggi Berarti kan dia tidak mampu untuk memompat Kalau nanti dia tidak mampu memompat lagi Anggirnya jadi apa Pasiennya shock Tarniogenik Dia gak bisa memompat lagi Ya harus pakai opat Pasiennya angga Itu yang dicari kan sudah semua tadi Nanti kalau di penyakit Jantung monomer Cirinya ada nyeri dada tadi Yang berbeda Ada nyeri dada Tapi kalau yang miocarditis Sudah berbeda Oke Untuk suara jantung Nanti di pantomasi pas Itu ada suara jantung Jangan dengeran suara yang lain Suara jantung aja Dan jangan dengerin suara paru Ya jangan Ya nanti suara paru ada gini rata Untung bisa denger Di pantom Kalau gak kebagian Nanti saya kirim di page-nya Atau di Youtube banyak sih ya Nah Atau nanti saya kirim di page-nya Untuk link Youtube-nya Saya gak jualan untuk seseorang Tapi yang paling bagus Tapi lebih baik dengerin suara yang gitu aja Yang pantom Kalau misalnya Itu bisa ada speaker-nya juga Yang lebih enak itu Ya semuanya enak sih ya Nanti di pantomasi Oke Ada pertanyaan gak? Nah oke Kalau gitu Ke Ke mana Ke isinya masing-masing Yang gak masuk Siapa? Cuma angkat mana? Belum Yang gak masuk Yang gak masuk Berapa orang Belum saya ini Rek 3 Mana ada juga Rek 3 Nah ini Itu gimana Ini Berhitungnya ini Gak bisa berhitung Di data perkelompok aja Di data perkelompok ya Nanti dikasih-kasih Kelompok Ini ya Kasih tau ya Iya Kalau gitu Selamat Pratikmu Nanti buhani Kulidik-kulidik Jangan lupa pakai GASF-nya Yuk Semangat Pratikunya Makasih Makasih Kulidik Kulidik